selamat menikmati M216910487 akan memperkenalkan tempat wisata yang ada di Kota Rengat ini terutama tempat wisata yang paling banyak dikunjungi yaitu tempat wisata Danau Raja Kota Rengat Kabupaten Indra Giri Hulu Wisata Danau Raja Rengat Indra Giri Hulu saat menyebut Kota Rengat maka yang selalu identik dikenal orang adalah Danau Raja sebuah ikon wisata Rengat yang sudah bertarap nasional adalah Danau Raja menemukan danau ini sangat mudah sebab lokasinya berada tepat di tepi jalan utama gerbang Kota Rengat belum kerenget kalau anda belum singgah ke Danau Raja Danau Raja merupakan sebuah danau yang terbentang di tepi jalan raya Kota Rengat diameternya kira-kira 200 meter danau ini Bila dilihat dari udara memiliki bentuk bundar tidak beraturan meskipun terbilang kecil danau ini memiliki sejarah dan cerita-cerita yang menarik untuk diungkap fakta unik tentang Danau Raja yang perlu anda ketahui sekilas melihat danau ini tak ada yang istimewa hanya semacam sumber air yang terbentang di tepi pota tetapi ternyata ada hal-hal menarik yang membuat danau ini akhirnya dikenal sebagai destinasi wisata diantaranya adalah 1. Simbol Peradaban Kerajaan Indra Giri Danau Raja dikenal sebagai danau pemandian untuk putri dan anggota kerajaan Indra Giri pada masanya dengan kondisi lingkungan danau yang asri danau ini menjadi tempat berkumpulnya putri dan raja itulah salah satu sebab mengapa danau ini disebut Danau Raja 2. Memiliki volume air yang tetap hal unik selanjutnya yang penting anda ketahui tentang danau ini adalah volume debit air yang selalu tetap danau raja tak pernah mengalami kekeringan pada musim panas sebaliknya pada musim banjir danau ini pun tidak pernah meluat volume debit airnya selalu tetap 3. Cerita Mistis Danau Raja beberapa orang menyebutkan danau ini dihuni oleh buaya putih yang hanya muncul pada orang-orang yang dikendaki pada tahun 2010 bahkan danau ini sempat memakan korban jiwa seorang driver kendaraan air telatih asal Surabaya meninggal di tengah danau menjadi keanehan ketika seorang yang sudah ahli berenang tetapi meninggal karena kehabisan oksigen tidak bisa berenang di dalam air 4. Kedalaman danau raja belum ada yang memastikan hingga saat ini kedalaman pasti dari danau raja belum diketahui pihak pemerintah setempat pun belum ada yang mengusahakan pengukuran tersebut sehingga dalam data-data yang beredar memang belum ditemukan beberapa kedalaman pasti danau raja ini 5. Keindahan danau raja kota rengan danau raja memiliki volume air yang tetap dengan warna hijau yang jernih di beberapa bagian danau ini ditutupi bunga teratai sehingga memberikan efek dingin pada air di sekeliling danau banyak tumbuhan dan pohon besar seperti pohon akasia dan pohon lainnya itulah penjelasan tentang danau raja tempat wisata yang ada di kota rengan Indrajirihulu sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih